Pemirsa Kepolisian Daerah Sumatera Utara bersama Kodam 1 Bukit Barisan dan Pemerintah Provinsi Sumut Rabu Siang melakukan simulasi pengamanan kota dengan Tactical Floor Game atau TFG. Simulasi dilakukan mengantisipasi kerusuhan di masa pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Simulasi pengamanan Tactical Floor Game TFG Ops Aman Nusatoba 2020 berlangsung di Gor Mini Disporasu, Jalan William Iskandar Rabu Siang. Di tengah pandemi COVID-19, sangat berdampak bagi seluruh kehidupan masyarakat, terutama di sektor ekonomi dan sosial. Kedua sektor ini berdampak pada keamanan. Simulasi Tactical Floor Game melibatkan TNI Polri dengan menggunakan miniatur orang, miniatur kendaraan, serta petugas TNI dan Polri. Sasaran dalam pengamanan, yakni mengamankan setiap kebijakan pemerintah dalam penanggulangan COVID-19, antisipasi kelompok yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, dan antisipasi berbagai dampak di bidang ekonomi sosial. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martwani Sormin mengatakan, kegiatan TFG sebagai kesiapan para personil dalam mengantisipasi terjadinya gerakan masa dalam pandemi COVID-19. Itu simulasi muka beneran? Mungkin rekan-rekan sudah mendengar, nanti seperti tadi kau tanyakan dengan Bapak Gubernur, adanya isu burung mau berasal tanggal 30. Tapi kita juga berharap, mudah-mudahan tidak terjadi, karena kita sedang fokus dalam penanganan persebaran coronavirus ini. Kalau mereka tetap punya rasa, kami pastikan bahwa bentuk kerumunan itu tidak terhindarkan. Makanya kami sampaikan juga dengan kelompok, burung saudara-saudara kita, silakan menyampaikan aspirasi, pendapat, hanya perwakilan-perwakilan. Kapolda juga berharap kepada masyarakat agar tidak melakukan gerakan masa, karena pemerintah saat ini tengah fokus dalam penanganan COVID-19. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, INews melaporkan.